Kasus kali ini terjadi di Minnesota pada tahun 2013. Kira Steger, seorang wanita cantik berusia 30-an, bekerja sebagai pegawai toko di dua toko pakaian yang terletak di Mall of America. Dia sangat menyukai pekerjaannya dan tidak pernah melewatkan shift-nya. Jadi, ketika pada 23 Februari 2013, Kira tidak masuk bekerja, rekan kerjanya khawatir. Mereka mencoba menghubungi Kira, tetapi dia tidak membalas telepon atau pesan teks mereka. Apa yang telah terjadi pada Kira? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Kira Steger lahir pada tanggal 19 November 1982 di Des Plaines, Illinois. Dia adalah putri dari Marcy dan Jay Steger. Mereka menggambarkannya sebagai putri yang penuh dedikasi dan manis. Kira bekerja di Mall of America dan bekerja secara shift di dua toko di sana, Wetzel dan yang terbaru Delius. Kira diketahui memiliki bakat unik untuk mengenali kekuatan orang lain yang mereka sendiri tidak sadari. Dia menganggap rekan-rekan kerjanya bukan hanya teman baik, tetapi Kira sudah menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya. Kehidupan Kira terlihat cukup menyenangkan, namun ia berharap dan selalu berusaha untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sayangnya, semua mimpinya berakhir dalam sekejap ketika Kira menghilang secara misterius. Pada hari Kamis 21 Februari 2013, Kira seperti biasa melakukan shift kerjanya. Rekan kerjanya mengatakan dia terlihat baik-baik saja dan berencana untuk pergi ke restoran mewah bersama suaminya setelah toko tutup. Kira dan Jeffrey Trevigny berkenalan tiga tahun yang lalu. Mereka dengan segera saling jatuh cinta dan memulai hubungan romantis yang berakhir dengan pernikahan. Kira dan Jeffrey tampak sebagai pasangan suami istri yang bahagia dan mempunyai hubungan yang stabil. Mungkin ada perselisian sesekali di antara mereka, tetapi semuanya disimpan rapat hanya di antara mereka berdua. Baik teman, kerabat, maupun rekan kerjanya tidak mengetahuinya. Dua hari kemudian, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Kira tiba-tiba tidak masuk kerja. Rekan kerjanya khawatir, karena perilaku seperti itu bukan tipikal dirinya. Kira biasanya selalu datang tepat waktu. Ia juga tegas dalam hal ini terhadap rekan-rekan kerjanya dan tidak pernah mentolerir keterlambatan. Setelah gagal menghubungi Kira, rekan kerjanya menelepon Jeffrey, tetapi dia juga tidak tahu kemana istrinya pergi. Menurut Jeffrey, Kira telah meninggalkan rumah kemarin pagi dan belum kembali sejak saat itu. Ia tidak terlalu mengkhawatirkannya, karena Kira memang memiliki kecenderungan untuk sesekali menghilang selama satu atau dua hari. Dia akan menginap di rumah teman atau pergi ke tempat kerabat tanpa pemberitahuan. Satu hal yang mungkin cukup mengkhawatirkan adalah cuaca buruk. Di hari itu, telah turun salju lebat. Jeffrey mulai khawatir bahwa mungkin ada sesuatu yang telah terjadi pada Kira di jalan. Mungkin mobilnya mogok dan baterai ponselnya habis. Pada hari yang sama ketika Kira tidak masuk bekerja, Jeffrey tidak juga menerima kabar dari istrinya. Ia lalu mengajukan laporan orang hilang serta menghubungi keluarga Kira. Setelah menerima laporan orang hilang, polisi segera mengambil tindakan. Penyelidikan dimulai dengan menanyai pasangannya dan memulai pencarian di lingkungan sekitar. Detektif pergi ke rumah Jeffrey untuk berbicara dengannya. Jeffrey memberitahu detektif bahwa pada hari Kamis, dia dan Kira ingin menghabiskan waktu bersama. Mereka makan malam mengobrol bermain bowling dan akhirnya meninggalkan mall. Menurut Jeffrey, dia dan Kira kemudian langsung pulang karena Kira berencana untuk menonton film di rumah. Jeffrey juga memberitahu detektif bahwa istrinya meninggalkan rumah mereka keesokan harinya, yaitu hari Jumat sekitar jam 8 lewat 30 menit pagi. Ada sebuah jadwal acara di tempat kerjanya dan Kira wajib hadir di acara tersebut. Menurut Jeffrey, Kira bersikap seperti biasa dan dia tidak melihat ada sesuatu yang aneh padanya. Jeffrey merasa hal yang biasa ketika Kira menghilang dari waktu ke waktu, meskipun dia bahkan tidak tahu di mana Kira berada atau dengan siapa dia menghabiskan waktu. Masih menurut Jeffrey, mereka memang mengalami masalah dalam hubungan mereka selama beberapa bulan terakhir. Namun dia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang serius atau mengkhawatirkan. Mengingat itu hanya pertengkaran kecil yang terjadi di semua keluarga. Detektif mulai bertanya kepada Jeffrey dengan siapa Kira mungkin tinggal dengan menanyakan apakah dia mungkin telah memiliki kekasih. Jeffrey menyangkalnya karena dia secara pribadi pernah bertanya kepada Kira tentang hal ini dan mendapat tanggapan negatif. Jeffrey juga menambahkan bahwa dia sangat mencintai istrinya dan percaya kepadanya. Para penyelidik mengumpulkan semua informasi yang berhasil mereka peroleh tentang Kira serta mobilnya. Kemudian mereka menyampaikan informasi itu kepada petugas patroli yang sedang bertugas. Para penyelidik kemudian pergi ke Mall of America sendiri untuk mengkonfirmasi kredibilitas kata-kata Jeffrey dan berharap mungkin menemukan beberapa petunjuk di sana. Mall of America adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia yang terletak di Bloomington. Mall ini memiliki 520 toko, taman hiburan, bioskop, oceanarium, lapangan golf, dan banyak lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mall ini dilengkapi dengan banyak kamera keamanan. Para detektif kemudian memeriksa rekaman CCTV saat Kira meninggalkan pekerjaannya pada tanggal 21 Februari. Hasil rekaman menunjukkan memang benar Jeffrey bertemu Kira setelah Kira pulang kerja. Mereka terlihat nongkrong di mall sebentar, kemudian berjalan ke tempat parkir dan pergi mengendarai mobil. Tidak terlihat adanya pertengkaran di antara mereka dan malam itu tampaknya berjalan baik-baik saja. Tidak ada yang seburuk hanya menunggu tanpa tahu apapun tentang apa yang terjadi. Dan setiap hari kekhawatiran akan hidup Kira semakin memburuk. Karena tidak ada kabar darinya dan bosan menunggu, keluarga Kira pergi ke Bloomington dalam upaya untuk mencoba membantu penyelidikan. Mereka mencetak flyer dengan foto-foto Kira, mempostingnya di jajak pendapat dan membagikannya kepada orang yang lewat di jalan-jalan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian sebanyak mungkin orang untuk mencari Kira. Karena mereka sadar, mereka tidak bisa hanya menunggu dan berusaha melakukan segala yang mereka bisa untuk dapat menemukan orang yang mereka cintai. Sementara keluarga Kira sedang membagikan selebaran, para penyelidik melanjutkan penyelidikan mereka. Ketika mewawancarai para tetangga pasangan itu, petugas melihat ada kamera CCTV yang dipasang di salah satu rumah tetangganya. Kamera itu disetting untuk berputar dan di salah satu sudutnya, kamera itu dapat merekam rumah Kira dan Jeffrey. Penyelidik kemudian meminta izin pada pemilik rumah untuk mengkopi rekaman kamera tersebut, karena mereka berharap dapat mengungkap beberapa petunjuk dari sana. Sementara itu, catatan dari perusahaan ponsel tiba dan memberi penyelidik petunjuk baru. Menurut catatan telepon Kira, dia memiliki pria lain dalam hidupnya selain Jeffrey. Pria tersebut bernama Ryan Wendt, yang ternyata adalah manajer dari rantai toko yang sama di mana Kira bekerja. Mereka memiliki hubungan yang sangat intens dan sudah berlangsung lama, serta mereka sering bertukar pesan. Saat pencarian terhadap Kira sedang berlangsung, Ryan diketahui bepergian dengan mobilnya menuju Colorado. Pria ini sangat relevan dengan penyelidikan, karena selain memiliki hubungan romantis dengan Kira, dia juga pindah ke luar negara bagian Minnesota pada saat yang sama ketika Kira menghilang. Mungkin itu hanya kebetulan dan tidak lebih, atau mungkin dia menyemunyikan sesuatu di baliknya. Penyelidik kemudian berhasil menghubungi Ryan dan dia setuju untuk datang menjalani interogasi di Colorado terkait hilangnya Kira. Menurut Ryan, ia terakhir menghubungi Kira ketika sedang mengendarai mobilnya melintasi South Dakota dan bertukar teks dengannya. Pesan teks ini telah dikirim sesaat sebelum hilangnya Kira. Setelah memeriksa waktu pada pesan teks itu, detektif menemukan bahwa Kira telah melakukan kontak dengan kekasihnya itu saat dia sedang makan malam bersama suaminya. Terlihat jelas dari isi pesan-pesan teks mereka kalau hubungan Kira semakin jauh dari Jeffrey. Para penyelidik memeriksa telepon Ryan untuk menentukan lokasinya saat itu dan meninjau laporan kartu kreditnya. Dan hasilnya, memang benar, Ryan sedang berada di luar negara bagian Minnesota. Ryan kemudian dibebaskan dan dikeluarkan dari daftar tersangka. Berdasarkan keterangan waktu dari pesan-pesan tersebut, mengungkapkan bahwa Kira masih bertukar pesan dengan Ryan bahkan ketika dia tiba di rumah bersama suaminya. Komunikasi terakhir antara Kira dan Ryan adalah pukul 11 lewat 44 menit malam. Dan sejak saat itu, telepon Kira tidak aktif. Sementara itu, tim penyelidik yang berbeda sedang bekerja memeriksa rekaman video dari CCTV tetangga. Namun kamera itu berputar terlalu cepat dan membuat pengamatan menjadi sulit karena jika penyelidik melihat sesuatu yang mencurigakan, kamera akan berputar ke sisi lain dalam sekejap. Rumah Jeffrey dan Kira hanya terlihat beberapa detik saat kamera bergeser ke kanan. Jeffrey mengatakan bahwa setelah makan malam dan bowling, dia dan Kira pulang menonton film dan pergi tidur. Namun, ketika penyelidik meninjau rekaman video, mereka menyadari bahwa tepat setelah pukul 2 pagi, mobil Kira mundur ke halaman. Karena kualitas rekaman yang rendah dan gerakan konstan kamera dari sisi ke sisi, sulit untuk melihat dengan tepat apa yang terjadi di layar pada saat itu. Tetapi yang pasti, kemudian mobil Kira segera dipindahkan dari rumah mereka. Ketika penyelidik bertanya kepadanya, Jeffrey mengatakan memang benar ia keluar dini hari itu karena teringat Kira telah memintanya mengisi bensin di mobilnya untuk acara keesokan harinya. Ketika polisi mengkroscek pernyataan Jeffrey dengan rekaman CCTV pom bensin, dia benar-benar terlihat di pom bensin itu sekitar pukul setengah tiga. Namun penyelidik menemukan bahwa setelah meninggalkan pom bensin, Jeffrey tidak kembali ke rumah tetapi bergendara menuju jalan raya. Tidak jelas kemana dia bergendara selanjutnya. Ketika mereka menyelidiki rekaman lebih jauh, mereka mengamati bahwa si Frolet Kira kemudian melaju pada pukul 9 lewat 21 menit pagi. Namun karena buruknya kualitas rekaman tidak terlihat siapa yang berada di belakang kemudi tersebut. Departemen Kepolisian mendapat telepon pada hari Senin tanggal 25 Februari yang melaporkan penemuan kendaraan mencurigakan di tempat parkir mal tempat Kira bekerja. Di tempat itu ada dua area parkir. Di salah satu area Satpam memperhatikan ada sebuah mobil yang telah diparkir di sana selama berhari-hari. Mereka kemudian meminta truk derek untuk memindahkan mobil tersebut. Pengemudi truk derek lalu memeriksa mobil tersebut sebelum mendereknya dan saat itulah ia melihat noda merah yang tampak mencurigakan ditutup bagasi mobil. Ia lalu menghubungi polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan itu ternyata adalah Chevy putih milik Kira. Di dalam mobil ditemukan ada beberapa noda kecil merah. Dompet Kira juga ada di dalam mobil. Di dalam dompet itu terdapat formulir perceraian yang sepertinya telah diundur dari internet. Selain itu ditemukan keset mobil yang tergeletak di belakang mobil dan memiliki noda berwarna gelap di sisi sebaliknya. Tes DNA membuktikan bahwa itu adalah darah Kira. Para penyelidik mulai menyadari bahwa Kira kemungkinan besar tidak lagi hidup. Penemuan mengerikan ini sangat mengejutkan keluarga dan teman-teman Kira. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dia tewas dan siapa yang telah merampas hidupnya? Para penyelidik kemudian berfokus untuk mencari siapa yang telah meninggalkan mobil itu di sana. Mobil itu terlihat meninggalkan rumah pada pukul 9 lewat 20 menit pagi. Kurang lebih 20 menit kemudian kamera mal yang menghadap ke jalan merekam mobil tersebut. Kamera itu terletak di dekat tempat mobil Kira ditemukan. Setelah mempelajari rekaman dari kamera itu, para detektif menemukan bahwa beberapa menit setelah Chevy Putih melaju ke tempat parkir, seorang pria dengan tudung menutupi kepalanya muncul di rekaman itu. Terlihat bahwa pria bertudung itu menyeberang dan berjalan ke tempat taksi di mana dia berbicara singkat dengan salah satu pengemudi, kemudian masuk ke dalam taksi dan pergi. Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi nomor pelat taksi tersebut. Karena setiap taksi dilengkapi dengan alat pelacak GPS, polisi dapat dengan mudah melacaknya. GPS mengungkapkan bahwa pria itu turun dari taksi satu blok jauhnya dari rumah Kira dan Jeffrey setelah membayar dengan uang tunai. Saat meninggalkan lingkungan itu, taksi tersebut terekam oleh kamera CCTV yang sama yang telah merekam sebagian rumah Kira dan Jeffrey. Dua menit kemudian, seorang pria bertudung terekam kamera. Meskipun resolusi rekaman yang rendah menyulitkan untuk melihat wajahnya, tetapi yang mencolok adalah logo putih di hoodie-nya. Pria bertudung itu terekam masuk ke rumah tempat Kira dan Jeffrey tinggal. Hampir pasti bahwa pria bertudung itu adalah Jeffrey. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, para penyelidik dan petugas kepolisian bergegas ke sana. Rumah itu dari luar terlihat seperti rumah biasa saja. Tetapi ketika di dalam rumah diperiksa dengan teliti, para petugas mulai menemukan noda merah gelap di kamar tidur pasangan itu. Ada beberapa noda di dinding di samping tempat tidur dan sekitar 100 noda di bagian samping kasur. terlihat jelas bahwa kamar tidur itu baru saja ditata ulang dan dibersihkan. Ketika tim forensik menyemprotkan luminol, karpet lantai terlihat bercahaya. Ada banyak noda darah di atasnya yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Noda-noda ini berasal dari kamar tidur dan meluas ke sisi lain dari rumah itu. Tes forensik memastikan bahwa itu adalah darah Kira dan ini semakin meyakinkan penyelidik bahwa dia tidak lagi hidup. Selain melakukan pemeriksaan di dalam rumah, polisi juga memeriksa mobil Jeffrey. Di dalam mobil itu tidak ditemukan darah dan juga tidak terlihat adanya tanda-tanda kekerasan. Namun mereka berhasil menemukan sesuatu yang menarik. Tanda terima bom bensin ditemukan di mobil Jeffrey. Tercetak 1 jam 40 menit sebelum mobil Kira ditinggalkan di tempat parkir mall. Berdasarkan informasi tersebut, penyelidik pergi ke pom bensin itu untuk mengecek rekaman CCTV yang memperlihatkan Jeffrey mengisi bensin untuk mobilnya, kemudian masuk ke dalam dan menarik uang tunai dari ATM. Rekaman ini memberikan segilas wajah Jeffrey dan menunjukkan bahwa dia memiliki logo di jaketnya di area dada yang terlihat seperti logo pada pria dari rekaman sebelumnya. Berdasarkan rekaman ini dan semua bukti yang ditemukan di rumahnya, Jeffrey Trevigno yang berusia 39 tahun akhirnya ditahan. Dia dibawa untuk diinterogasi dan sekarang menjadi tersangka utama dan satu-satunya. Polisi memiliki cukup bukti untuk menuntutnya, tetapi bukti yang paling kuat yaitu jenazah Kira masih belum ditemukan. Pihak kepolisian bersama dengan keluarga Kira dan sukarelawan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari jenazah Kira. Kemudian pada akhir Maret ketika timbunan salju mulai menipis, beberapa sukarelawan menemukan sebuah tas di pinggir jalan dekat Keller Lake yang terletak beberapa mil dari rumah Jeffrey dan Kira. Tas itu berisi bantal dengan noda darah, sehelai kaos, dan sebuah Tim Forensik mengaitkan temuan tersebut dengan Kira karena DNA-nya terdeteksi pada benda-benda tersebut. Danau yang masih tertutup es menghambat pencarian, tetapi penyelam masih berusaha memeriksa di dalam air, namun tetap tidak menemukan apapun di dalamnya. Area sekitar danau diperiksa juga berkali-kali menggunakan empat anjing pencari yang dilatih untuk menemukan mayat, tetapi usaha ini pun juga sia-sia. Dua setengah bulan kemudian setelah hilangnya Kira, pada tanggal 8 Mei 2013, Departemen Kepolisian St. Paul menerima sebuah telepon. Panelepon itu memberitahu operator bahwa dia telah melihat sesuatu yang tampak seperti mayat di sungai Mississippi. Di sana, polisi benar menemukan mayat seorang wanita tanpa busana. Catatan gigi memastikan bahwa mayat itu adalah Kira Steger. Berdasarkan hasil otopsi, Kira menderita trauma benda tumpul yang parah di dahinya dan cari telunjuk patah di tangan kirinya. Karena tingkat pembusukan, pemeriksa medis tidak mampu menentukan penyebab pasti kematian. Dengan menggunakan bukti baru ini, penyelidik mencoba merekonstruksi peristiwa kematian Kira. Ketika Kira dan Jeffrey pulang ke rumah, Jeffrey melihat bahwa Kira sedang mengirim pesan pada pria lain. Mereka bertengkar dan Kira tidak mau menunjukkan isi pesan-pesan itu kepada suaminya. Lalu Jeffrey dengan paksa merebut ponsel darinya dan mematahkan jari Kira. Setelah melihat isi pesan-pesan yang romantis, Jeffrey menjadi semakin marah dan dalam keadaan marah, ia mengambil nyawa Kira dan kemudian mencoba menyembunyikan bukti kejahatannya. Dia menggunakan mobil Kira untuk pergi dari rumah. Jeffrey memasukkan mayat Kira ke dalam bagasi lalu pergi ke pompa bensin dan dari sana ke sungai Mississippi tempat dia membuang mayat Kira. Jeffrey kemudian pulang ke rumah untuk mengambil tas berisi bantal dan pakaian Kira dan membuangnya di dekat Keller Lake. Keesokan paginya, Jeffrey pergi ke pom bensin menggunakan mobilnya dan mengambil uang tunai dari ATM. karena dia tahu bahwa setelah dia meninggalkan mobil Kira di tempat parkir mall, dia harus naik taksi untuk pulang. Jadi, lebih baik melakukan pembayaran secara tunai. Setelah meninggalkan mobil Kira di parkiran mall, Jeffrey pulang dan bekerja sepanjang hari untuk membersihkan rumah. dengan tipu muslihatnya, Jeffrey merancang supaya terlihat seperti Kira mengemudikan mobilnya sendiri pagi itu dan bahwa dia baik-baik saja. Namun berkat kamera CCTV, rencananya gagal. Pada Oktober 2013, Jeffrey Trevigno dinyatakan bersalah. Ia setuju dengan pembelaan bahwa tindakannya tidak direncanakan dan bahwa kejahatan itu adalah hasil dari perdebatan panas dan dilakukan secara spontan setelah ia mengetahui perselingkuhan istrinya. Sebelum putusan hukuman dibacakan oleh Hakim, anggota keluarga Kira membuat pernyataan mereka. Ayah Kira, Jay mengatakan hukuman apapun itu tidak akan pernah menebus rasa sakit yang telah ditimbulkan Jeffrey kepada keluarga mereka. Tidak peduli berapa lama hukuman yang diberikan kepada Jeffrey, itu tidak cukup. tidak akan pernah cukup. Pada November 2013, Jeffrey Trevigno dijatuhi hukuman penjara 27,5 tahun. Ia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2031. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.